Ferry Irawan berjanji jika pernikahannya dengan Vena Melinda bukan hanya untuk memberikan perlindungan dan tanggung jawab kepada Vena seorang, melainkan juga kepada anak-anak Vena. Aktor yang akan genap berusia 45 tahun pada 9 Februari itu sepertinya tahu benar kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memikul dan mengambil alih tanggung jawab keluarga barunya. Dalam keluarga barunya nanti, Ferry mengaku siap berdiri di depan sebagai seorang pemimpin dan berdiri di belakang sebagai seorang pembimbing. Misalnya, belum lama ini Ferry Irawan tampak menemani Atala di Polres Kota Bogor terkait undangan dari pihak kepolisian. Dan seperti inilah respons Ferry Irawan yang mengaku akan menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarga barunya. Kalau untuk masalah Atala terus terang mudah-mudah saya handle semua. Mungkin kalau Mbak Vena dari segi ibu, saya selalu bilang, doakan saja yang terbaik. Karena intinya kan kemarin juga hanya, bukan panggilan juga, undangan. Undangan, wawancara, dan klarifikasi biasa. Kebetulan tanggung jawab sudah ada di saya. Apapun itu, mungkin kalau dulu Atala berusaha dengan polisian, itu kan belum ada saya. Tapi begitu ada saya, ya sekarang menjadi tanggung jawab saya. Sekarang dan ke depannya. Kan tugasnya seorang kepala rumah tangga, dan tugasnya seorang suami, dan tugasnya seorang bapak. Ya harus seperti itu. Ya, kalau sekarang sudah ada Abi Ferry, tentunya Abi Ferry sudah paham. Kalau di situasi seperti ini, mesti bagaimana tindakannya, bagaimana dia harus menjadi garda terdepan di keluarga. Ya, karena kalau misalkan aku semua yang tekel, apa bedanya aku yang dulu dengan yang sekarang, kan gitu. Itu harus ada pembagian tugas. Ya, memang pembagian tugas ini nggak perlu aku yang ngatur. Karena sekali lagi, ya bersyukur ya, meskipun Abi Ferry ini usiannya 6 tahun lebih muda, aku juga termasuk ganyangka. Rasa sacrifice ya, sama kasih sayangnya Abi terhadap anak-anakku tuh, memang dia alhamdulillah aku sudah gantinya ya. Karena aku nggak pernah meminta sesuatu. Ini memang pembagian dari Abi yang ingin menjadi garda terdepannya Atala. Jadi, saya bilang sama Menani, ya udah kamu tenang apapun itu biar Abi yang ada. Kalau soal itu, saya selalu bilang dari kemarin juga bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah ini kasus internal keluarganya Seandang. Jadi, Atala ini kan orang luar, dan tidak pernah, Atala ini selalu saya bilang bukan anak yang seperti itu, yang membawa pengaruh buruk kepada teman-temannya, atau mengajak kepada siapapun, atau anak siapapun, tidak pernah. Karena saya tahu banget pergaulannya Atala tuh nggak seperti itu. Makanya saya kemarin juga bilang bahwa, apalagi akhir-akhir ini Atala tuh sangat, saya tahu banget kesibukannya dia, kayak hari ini juga dia lagi kerja beberapa endorse, terus dari kemarin juga kesibukannya dia yang super-super juga, sama seperti kakak juga. Tapi, di satu sisi dia harus juga ikut sibuk urusin pernikahan saya dengan Vena, tapi Alhamdulillahnya di setiap kesibukan itu, dia selalu menyempatkan ibadah sama saya. Dan itu yang selalu saya tekankan, apapun Atala itu, mulai sekarang kamu banyak-banyak sholat. Terus berdekatkan diri sama Allah. Dan saya lihat, Atala ini sangat-sangat antusias ya, dan sangat, apa, kalau di mall jalan sama saya, lah, yuk kita sholat, ayo. Jadi nggak susah lagi ya? Nah, Alhamdulillah. Karena punya teman untuk ngobrol kan. Karena Habi ini emang, Alhamdulillah sih mungkin dia, apa ya, kalau cara ngebawain sama Atala itu kayak teman ya. Dari awal, saya memposisikan diri, saya selalu bilang sama kakak juga kemarin, saya bilang, saya nggak akan pernah berusaha untuk menggantikan saya ini sebagai posisi papa kamu. Jadi ibaratnya, anggap saya sebagai orang tua, sahabat, teman. Jadi kamu bisa curhat apapun. Dan saya selalu bilang sama mereka bahwa kalian bisa mengandalkan saya sebagai garis terdepan kalau ada masalah apapun. Tidak hanya menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, Ferry Irawan mengaku sudah memiliki resep khusus untuk mendekatkan diri dengan anak-anak sambungnya kelak, seperti Feral dan Atala. Menurutnya, dirinya tidak hanya menjadi ayah sambung bagi anak-anak Fena, melainkan juga bisa menjadi seorang sahabat. Baginya itu penting dilakukan mengingat Feral dan Atala sudah dewasa dan mempunyai banyak kesibukan. Dengan begitu, kehangatan dan keakrapan tetap terjalin satu sama lain. Yang pasti sebagai ibu, aku yang melahirin, aku yang nyusuin, aku yang membesarkan, mendidik. Karakternya Feral Atala hampir sama sih. Mereka anak-anak yang sangat baik ya. Bahkan kadang-kadang memang baiknya itu sangat-sangat baik ya. Jadi aku selalu bilang, intinya kehidupan itu pasti ada ujian. Jadi bagaimana Atala sekarang mengikapi ujian yang ada. Kadang ujian kan hanya kesenangan ya, ujian susah, kamu larinya kemana. Makanya kita berdua dari kemarin bilang ya. Kita kemarin, udah kita jamaah. Kemudian kalau kamu resah, nah Adi kasih tahu sholat istiharoh, niatnya apa. Jadi Alhamdulillah dia juga mungkin ini udah, memang udah begini ya. Hikmahnya kita ketiga jadi lebih deket ya satu sama lain karena... Selalu kita gak pernah melihat masalah itu hanya dari satu sisi. Kita selalu, kita ambil hikmahnya dari masalah itu. Saya selalu bilang sama Atala, kalau kamu masih galau, kamu masih resah, Coba-coba tanda jaduh, sholat, sholat, shikaroh, kita tunjuk sama Allah. Insya Allah kegalauan kau betul, Allah itu jawabannya. Allah yang kasih jawabannya. Kalau Feral kan dia usia 26 tahun ya sekarang. Jauh lebih mature ya, karena dia kan mungkin juga kurang lebih sama ya. Ini kan anak-anak yang sudah berpenghasilan, anak-anak yang produktif, anak-anak yang memang dulu korban, bercerai orang tua, tapi alhamdulillah masih on the track ini. Jadi kalau di saat mereka sekarang, pada saat yang Vero atau yang memang di atas itu, pasti ada aja ujiannya. Gak semuanya keinginan kita, kita baik, terus gak ada yang nyowel misalkan. Kita semakin tinggi poho, semakin kencang yang ini di atas. Jadi saya sih lebih kepada menguatkan mental. Karena kalau kita jadi public figure itu bukan karena kita bisa bertahan, itu bukan karena kita ganteng, terus kita apa gitu ya, berprestasi doang. Tapi nomor satu, orang model hidup kan mental. Kalau dia mentalnya kuat, memprofesi apapun, ujian apapun, dia akan... Keadaan apapun. Iya, dia akan firm. Nah, makanya saya selalu bilang, anak-anak yang mau Feral, sekolah kehidupan itu gak ada. Dan juga bukan berarti kalau kamu kaya, terus kamu dijamin tidak akan ada yang menyowel, kan gak juga itu, gak ada jaminan ya. Tapi jaminannya adalah kamu harus dekat sama Allah. Jadi kemarin tuh Alhamdulillah ada sesi kita kasih nasehat kepada Atala. Bahwa kaya aja gak cukup untuk kita bisa hidup dengan damai, tanpa ada yang nyowel misalnya. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Harapan itu juga yang diinginkan oleh Fena Melinda untuk anak-anaknya. Terlebih untuk Feral dan Atala. Fena tidak pernah absen memberikan dukungan, doa, dan nasihat jika ada masalah yang sedang mereka hadapi. Misalnya, belum lama ini, putranya Atala tersandung masalah dengan seorang perempuan bernama Sharon Wong. Dan inilah yang dilakukan Fena dan Ferry Irawan terhadap Atala. Hmm, gak sih. Kalau Feral Natala kan sekali lagi, apalagi Feral udah dewasa. Dia bisa menentukan siapa nanti jodohnya, siapa nanti dia mau deketin, begitu pun Natala. Apalagi mereka kan sudah cukup ya, ada 20, Feral Natala 23, Feral 26. Sudah mandiri juga? Sudah, iya. Pasti pola pikirnya juga jauh lebih dewasa ketimbang dulu ya. Jadi saya gak pernah sih harus yang begini, begitu itu udah gak termasuk urusan kuliah juga udah enggak gitu. Apalagi urusan jodoh ya. Tapi saya harus mendoakan, mendoakan anak dua itu ya. Doa saya, pasti saya doakan dapat jodoh yang dua-duanya ya. Dapat jodoh yang seiman, insya Allah. Yang baik, bibit bebek bobotnya, yang bener-bener bisa menyatukan keluarga, yang cantik lahir batinnya. Itu pasti doa seorang ibu dimanapun pasti akan standarnya seperti itu. Itu yang terus saya doakan buat Feral Natala. Kalau untuk urusan ini, kayaknya memang abi ya, untuk menjawabkannya dari awal abi ya. Kalau untuk urusan ini, kita selalu bilang, dan saya terutama saya, saya bilang kita gak bisa berkomentar terlalu jauh. Karena ini adalah urusan internal plurianisiannya. Kalau kita ini kan hanya orang luar. Kalau sekedar liburan, ya kita kan silaturahim sama siapa itu, sama siapapun. Tapi kalau sudah masuk ke ranah keluarga, kita gak bisa in-off terlalu jauh. Memang teman dekat, karena saya selalu bilang dari kemarin itu memang awalnya kan mereka, ya namanya anak muda sekarang, ya mungkin gimik, apa segala macam, terus buat tiktokan, gitu loh. Tapi kalau Atalani ke siapapun baik memang anaknya, ke siapapun baik, gitu loh. Saya selalu bilang Atalani, you have a big heart, gitu loh. Baik banget hatinya tuh, apalagi untuk nolong orang, untuk kepada siapapun lah. Jadi ngomongan sananya baper kali ya? Saya gak pernah dijawab, tanya aja ya sama-sama. Bagaimana tapi melihat dengan kejadian, Atalani disangkut tautkan dengan kayak gini, lebih jatah hidup, lebih hati-hati gak? Dengan cari kalian teman, gitu loh. Ya intinya sih, kita gak bisa memprediksi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu menit dari sekarang, apalagi untuk anak ya. Anak itu kan udah punya garis hidup. Saya cuma kasih pokoknya intinya talang. Untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup, kamu tuh harus mental ya. Itu saya selalu bilang mental. Karena kalau kita mentalnya kuat, kita tenang, apalagi kita deket sama Allah. Semuanya tuh sebetulnya pasti ada hikmahnya. Jadi, saya kemarin ngomong, coba deh kamu evaluasi diri. Jangan sibuk kalau ini mau curhat ke orang terus, coba curhat ke orang. Itu yang belum dia lakukan, kayak gini. Kemarin dia mau ya, mau evaluasi diri dia. Lebih deket juga sama kita akhirnya ya, sholat bareng. Kalau dulu kan sibuk banget ya sekarang. Emang sibuk, karena dua-duanya tuh sibuk banget. Sekarang, biar ruangnya? Besok lagi. Kemana sholat Jumat bareng. Terus di setiap kesempatan, ya Alhamdulillah bisa sholat 5 waktu juga.